Alis Jakib Pasangan yang memiliki perbedaan usia 13 tahun ini mengaku tidak mau sang anak mengambil tawaran pekerjaan endorsement karena khawatir terkena penyakit Ain Pria yang memiliki hobi otomotif ini mengaku ingin punya waktu lebih banyak untuk istri dan anaknya hingga sekarang terlihat jarang bermain sinetron Alis yang ikut menjadi calon legislatif di Dapil 11 Jawa Barat karena ingin berkontribusi untuk banyak orang ini memperoleh 20.277 suara Berbeda dengan Mulan Jamila di Dapil yang sama dengan 33.952 suara Bagaimana Alis menerima keadaan jika ternyata gagal dalam pemilihan calon legislatif? Dan benarkah Alis mengarahkan anaknya untuk terjun ke dunia entertainment? Lalu saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Oke bintang-bintang kita sudah pertama ada Alis Jakib disini dan langsung mereka bertiga duduk di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa dan yang akan pertanyaanku di jawabannya Fitnah atau Fakta? Tari siapnya fitnah atau fakta? Bisa yang ngomongin gak keselio? Kamu masih apa? Bisa ngomongin gak keselio? Ayo bingung-bingung Kamu masih indeg-degan menunggu hasil penghitungan suara masuk? Enggak masuk? Enggak lolos? Enggak lolos? Enggak fitnah atau fakta? Kenalah Fakta ini gak tidur ngitungin suaranya Enggalah Suaranya berat banget gitu Eh kamu kenapa tiba-tiba nyalek bukannya dulu sempat ngomong-ngomong masih belum tertarik gitu ke dunia politik? Enggak dong kan yang Alis pernah cerita sebenarnya ditawarin masuk politik itu dari tahun 2015 Nah kalau gitu belum Belum Terus sekarang apa yang baru-baru? Terus 2015 juga ditawarin lah gak mau akhirnya mulai tertarik itu pas covid lah Kenapa? Awalnya dari suka menyimak memperhatikan segala macem akhirnya yaudah kita cobain aja ke bawah Oh jadi ini biaya sendiri atau hasil ada endorsean? Ya biaya sendiri sih lebih banyak Oh habis berapa? Sekian Sekian dan terima kasih Sekian terima kasih Ini habis-habisan bu Kamu ibu habis berapa bu? Habis banyak Habis dari rumah Habis dari rumah ke sini ya Istri gimana? Kamu tuh aku gak liat di sosial media kamu kamu tuh turun atau apa gitu emang gak pernah dipusing? Apaan sering banget Sering banget? Melalui dateng udah dateng ke 350 desa langsung kalian dateng Wih luar biasa Terus gimana banyak ibu-ibu pasti mengerumi Ya ya ada aja Ada aja Tapi tetap aja kalah sama yang namanya serangan fajar Oh Eh 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 Tapi emang itu faktanya Faktanya emang kayak gitu Faktanya emang itu faktanya Kamu melakukan serangan fajar gak? Ya itu dia makanya Karena tidak Karena tidak Karena tidak Jadi ya begitu deh Sekarang gini kalau misalnya Kalau emang seandainya kepikiran pengen ambil serangan fajar buat apalagi turun kudapil Iya betul juga Bikin aja jaringannya Kalau emang dari awal pengen serangan fajar tapi kan alih ga gitu Berapa desa kemana? 300? Ali sudah dateng ke 350 desa langsung 300 semua Kamu berapa? Kan DPRD Oh DPRD Bukan Eh iya kan Kalo gue DPRD Oh DPRD Jakarta Timur Di wilayahnya Iya jadi terlalu luas Gak terlalu luas Gak terlalu besar Kali ke mall Target suaranya lebih dikit lah ya Kali ke mall 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 Ganteng-ganteng tersesat Lu kok bisa? Kok bisa? Ada juga ganteng-ganteng serigala ya gitu ya Ya berikutnya Ganteng-ganteng serigala Ganteng-ganteng serigala Dulu ga suka merahnya tapi aku las tamunya kata gitu Maaf udah ada yang punya juga Tapi kamu kalo baca kayak gini tuh sempet ngerasa ini ga sih semangat gedeong gitu? Engga sih biasa aja Diasa aja Kalo di daerah beda soalnya ya? Ya sebenernya kan Kadang-kadang ngeliat netizen-netizen gitu Lucu juga gitu Malah ada yang komen gini Ya udah ya gua unfollow dulu Ya ngapain bilang-bilang Unfollow aja langsung Terus kamu cek ga? Dia sebenernya follow ga sih dari awal? Gak tau engga Ini mau ketawa-ketawa aja lah Pasti kan apapun yang kita lakukan pasti ada pro dan kontranya juga Mau apapun yang terjadi kan dia tetep alis yakin Iya Tetep ganteng ya kan? Bener Oke yang berikutnya Tensi akunah fitnah atau fakta? Kamu udah tiga kali nyalek? Eh? Berapa kali sih kamu? Dua Dua Dua-dua kali dapil yang berbeda-beda Tapi masih belum berhasil juga Dan akhirnya kamu kayaknya tahun depan Lima tahun lagi kapok deh nyalek lagi Fitnah atau fakta? Fitnahnya karena itu bukan tiga kali tapi dua kali Ya kan? 2019 sama tahun ini Terus yang Kapoknya Kedua Daerahnya tuh beda dulu RI Sekarang DPRD Terus dulu di Jawa Timur Sekarang Jakarta Timur Jadi sebenarnya menurut gue sih masih belajar terus Nah kalau misalnya untuk kapoknya sebenarnya kalau ada kesempatan dan lihat kansnya bagus Terus kenapa nggak dijalanin gitu aja sih Bukan kapok kita lihat aja kedepannya bagaimana Soalnya kalau dipikir-pikir Lima tahun lagi kita kantornya di Kalimantan say Iya Itu yang dipikirkan Pindah duluan yuk Kan kalau DPRD masih di daerahnya DPRD nggak disini makanya nanti kita lihat bagaimana kedepannya Oke baiklah ini pernah nggak pernah nih ya Kamu boleh jawab juga nih Pernah nggak pernah Iya Pernah dimusuhi sama keluarga dan temen atau temen gitu Karena beda partai yang didukung Pernah? Pernah? Nggak pernah? Kita nggak bermusuhan tapi kita berdebat ya Nggak Nggak ya Pernah beda presiden 1,2,3 juga kita Kita mendemokrasi ya Iya bener-bener Tetep rangkul foto barang Malah abis nyobos kita kumpul ya Menghina ini masing-masing pilihan masing-masing Pernah nggak pernah ngajak artis temen kamu eh ikut nyalek yuk gitu Tapi orangnya males-malesan kampanye Dan mana jadi beban kalian yang mengajak Nggak pernah ya Pernah nggak pernah? Ganti partai karena ngerasa nggak diperhatiin Pernah Partai itu bukan gara-gara nggak diperhatiin aja Tapi karena nggak cocok ya? Bajunya nggak kegedean Warnanya kurang serasi gitu di kulit ya kan Eh pernah nggak pernah lihat temen artis kampanye terus dia memberikan amplop-amplop serangan fajar Kalau serangan fajar harusnya nggak kelihatan ya Oh iya iya dong Kan pas fajar kita tidur Iya Iya Siapa tau kalian juga pas fajar juga lagi Ya kalau denger-denger di lapangan mah ini-ini ya Pas banyak Inisial Buken artis mungkin Di lapangan lah Di lapangan lah Di lapangan lah Pernah nggak pernah? Hmm Pernah nolak tawaran nyalek dari partai karena nggak dimodalin? Ali kan baru sekarang ini Dimodalin nggak? Hah? Dimodalin nggak? Lebih banyak kita juga Oh banyak yang ada di Ya ada Pasti ada itu bantuan Cuman kan ya Bagaimana kontribusi kita juga lah Kalau ada yang ngawarin Belum Kan belan? Belum Nggak tau Jangan jawab dulu ah Baik Jangan jawab ntar fitnah atau fakta Iya Selama waktu kamu di sekolah di penjara kemarin itu Kamu pernah pinjam uang sama temen artis sampai sama sekali nggak ada yang respon fitnah atau fakta? Fakta Fakta Gue Salah satunya ya Gue ngaku Fakta Di DM nggak gue bales kan Abis kesel Kesel banget Kamu dimarahin banyak orang ya? Ada beberapa sih Ya Cebutkan namanya Tessa Jadu aja yang ngaku Iya Dan ternyata itu bagus juga buat saya gitu Bahwa Apa namanya Gagak gampang ini Iya Nah pada saat keluar kan akhirnya pas udah bebas akhirnya udah bisa ke hubungan jadi masih tetap baik gitu Oh iya 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 Jadi kamu gak Kalau ada pun yang orang yang memang dulu pernah saya resein atau gangguin Saya udah temuin orang-orang yang masing-masing Oh udah ya oke baik Lanjut fitnah atau fakta Ali Kamu itu keinginan suka berubah-ubah sekolah pilot tapi akhirnya malah nggak gabung ke PASKP Sekarang malah mau jadi politisi fitnah atau fakta? Bukan Apa sih pertanyaannya? Kamu itu cita-citanya kadang suka berubah-ubah Enggak nggak berubah-berubah sih sebenernya Berkembang ya? Emang Emang sebenernya kan politik aja kan sebenernya ditawarin dari dulu tapi emang belum kepikiran aja gitu Daripada kita masuk cuma sekedar nyari keuntungan buat apa juga gitu Jadi itu berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi ya? Betul Setuju saya Jupiter fitnah atau fakta Kalau sekarang kamu lagi jualan daleman Ya karena udah gak tau lagi mau jual apa Enggak karena itu Karena itu memang yang lagi ada dan itu memang punya temen saya Jadi ya yang saya bantu dia Temennya kenal juga gue Iya temen kita banget Tapi menerima titipan barang yang lain ya? Iya Misalkan ada jualan Baju atau apa Iya Ya mau dijual apa aja boleh Boleh Bukan ada suara mau dijual Oke gitu jual gitu Iya Siapa mana Fitnah atau Fakta? Kalau banyak yang gak tau kalau kamu itu ternyata atlet hanggar Oh iya bener Bukan pernah meraih bedala juara dan sekarang aktif lagi jadi tim pengurus. Fitnah atau fakta jawabannya selamat menikmati.